Intro Karorena Polda Sumsel Kombes Pol Agus Santoso saat bertemu Bupati Ogar Iliri Pancawijaya Akbar di Ruang Rapat Bupati Rabu 25 Mei mengatakan Pemasangan kamera etli menindaklanjuti arahan Gubernur Sumsel dan Kapolda Sumsel terkait penyuksesan pelaksanaan kamera etli di seluruh wilayah Provinsi Sumsel Kamera etli digunakan untuk penindakan pelanggaran lalu lintas di jalur yang sudah terpasang kamera Tak hanya pelanggaran lalu lintas, melalui kamera etli ini juga bisa mempermudah pemantauan dan mengurangi tindak kejahatan Selain itu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ogan Ilir Untuk titik pemasangan diserahkan kepada Pemkap Ogan Ilir karena Bupati lebih memahami mengenai daerahnya yang akan dipasang kamera etli Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar mengungkapkan di Kabupaten Ogan Ilir akan dipasang tiga titik kamera etli Yakni di Tanjung Raja, Simpang Mora Meranjat dan di depan kampus Universitas Serwijaya Panca juga menyebut dengan kamera etli ini angkutan odol dan truk tambang pasir ilegal dapat diawasi secara real time 24 jam Selama ini antara petugas dengan sopir truk pasir selalu kucing-kucingan Eti, Sumeko TV melaporkan